Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Yuk ketahui, benarkah cabut gigi itu bisa menyebabkan buta? Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like, and share Pernahkah anda mendengar seseorang berkata Hati-hati, kalau mau cabut gigi nanti bisa buta loh Apa sebenarnya tindakan pencabutan gigi itu? Benarkah pencabutan gigi dapat menyebabkan kondisi yang fatal seperti kebutaan? Dalam praktik sehari-hari dokter gigi, tindakan dan perawatan yang dilakukan cukup variatif Mulai dari membersihkan karang gigi, penambalan gigi, hingga memasang implan Akan tetapi, pencabutan gigi tetaplah salah satu tindakan yang paling banyak dilakukan oleh dokter gigi Biasanya, pencabutan dilakukan karena kondisi gigi berlubang tersebut sudah tidak dapat ditambal dan dipertahankan lagi Sehingga, bila tidak dilakukan pencabutan, justru akan membahayakan kesehatan jaringan di sekitarnya serta kesehatan tubuh Selain itu, terdapat beberapa keadaan yang memang membutuhkan tindakan pencabutan gigi Seperti perawatan pemasangan kawat gigi, gigi yang berada di garis fraktur atau patahan tulang rahang Gigi yang mengalami kelainan posisi, gigi yang patah atau retak pada kondisi tertentu Gigi yang mengalami penyakit periodontal, gigi yang mengalami gangguan pertumbuhan, dan gigi yang jumlahnya berlebihan Pada kondisi-kondisi di atas, maka mau tidak mau gigi harus dicabut Namun, dalam kenyataannya banyak sekali orang yang menunda bahkan enggan melakukan pencabutan gigi dikarenakan rasa takut terhadap efek pencabutan gigi tersebut Lantas, apakah benar pencabutan gigi itu bisa menyebabkan kebutaan? Berikut adalah penjelasannya Ternyata, kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah bahwa mencabut gigi, terutama gigi atas dapat mempengaruhi mata atau menyebabkan kebutaan juga rabun Tentu saja hal ini hanya mitos belaka Pencabutan gigi tidak menyebabkan kebutaan dan karenanya tidak perlu dikhawatirkan Pertama, kepercayaan yang berkembang di masyarakat Sehingga, proses pencabutan gigi sama sekali tidak terkait dengan saraf mata Pencabutan gigi yang dilakukan sesuai dengan prosedur, termasuk pasien yang bersikap kooperatif dalam mematuhi larangan dokter gigi setelah pencabutan Maka tidak akan menimbulkan efek negatif atau berbahaya bagi tubuh Jadi, bila Anda mempunyai masalah pada gigi dan dokter gigi menyarankan untuk dilakukan pencabutan Anda tidak perlu khawatir dan ragu lagi untuk melakukan pencabutan gigi Informasikan kepada dokter Anda mengenai kondisi kesehatan dan penyakit yang diidap bila memang ada Karena beberapa penyakit seperti diabetes, jantung, dan hipertensi sangat berpengaruh terhadap tindakan pencabutan Beritahukan juga jika Anda sedang hamil atau menyusui Itulah tadi penjelasan tentang benarkah cabut gigi itu bisa bikin buta Setelah tahu penjelasannya, jika Anda mempunyai masalah pada gigi dan dokter menyarankan Anda untuk melakukan pencabutan gigi Anda tidak perlu ragu dan khawatir lagi untuk melakukan pencabutan gigi Mencegah lebih baik daripada mengobati Yuk cegah gigi berlubang dengan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati